Yo, hi guys, welcome back with me, hiers, and welcome back to my channel So ya guys, di video kali ini gue bakal ngebahas 3 event Yaitu ada Raptor Legs, IOTM baru, ada Super Pinnacle Party, dan Summer Season Events Oke, sebelum gue bahas 3 event ini, gue mau jelasin lagi sedikit tentang guild, alright? Pertama, kalau kalian masuk ke World High Squad, penampilan pertama akan seperti ini Di kiri kanan ada portal, kalian harus masuk Dan, ya, kalian bakal masuk ke room ini, dan baca send-nya Baca semua guestbook kalau mau join, oke? Terus kalian masuk, dan disini ada guestbook, ada 6 biji Dan disini gue juga udah tulis, membernya udah max Jadi kalian harus membaca satu-satu, dari atas kiri sampai kanan bawah, oke? Supaya kalian itu nggak maksa, bang, join guild dong, bang Jadi kalian itu harus baca, oke? Baca, karena gue bilang penting Kalau mau join, baca guestbook So ya guys, mungkin segitu saja untuk info guild-nya Jadi, harap dimengerti, oke? Nggak usah nge-spam gue lagi, alright? Langsung aja kita masuk ke inti video ini, oke? So ya guys, gue udah ada di By Raptor Ya, gue mau beli IOTM baru Gue nggak tau nih harganya berapa IOTM yang baru Kalau ini drop, ya... Yaudah lah, bukan rejeki gue berarti, oke? Astaga, 151 bos Salah, salah, maaf, maaf Aduh, gue... Langsung aja kita review Oke, kita ke World Hires So ya guys, kita udah ada di World Hires Dan kita udah punya Raptor Legs-nya Kalau di infonya, tulisannya ini Maaf, maaf nih kalau gue salah baca, oke? Everybody do the dinosaur Pop, pop, apa nih? Pop on this Nah, gue nggak bisa baca Kalian baca sendiri aja, oke? Yang gue tau sih Cuman ini Cuman apa? Ada efek meteornya gitu Nah, gitu Cuman efek itu doang yang gue tau Coba liat ya Ini gue mati nih Itu toh Nggak ada efek lain apa? Ini ada Ada speednya ya Oh, ada speednya coy Ada, jadi Lu nggak usah pake starboard lagi Oh, gue ada ide Bentar Jadi, ini gue ambil Start dan End Flag Terus kita ke World 0 Ya, ini dah Gue nggak tau nih World siapa Waduh, di-lock Salah, salah Oke, kita lock Dan kita pasang ini Jadi, gue bakalan Tes Apakah Kalau kita campur Starboard Lebih cepat Bentar ya Oke Oke guys Pertama-tama Kita pake starboard doang Ya, gue nggak pake celana Oke, langsung aja Kita Lari coy 252 Dan sekarang kita coba Cuma pake Raptor Lex Apakah sama Waktunya oke 251 Beda 0,1 coy Kalau kita campur ke dua-duanya Apakah lebih cepat Satu Dua Tiga Oke guys Jadi Karena Raptor Lex Dan starboard ini Mempunyai efek yang sama Itu speedy Jadi Jadi Larinya itu Lebih cepat coy Nah Speedy Dan Raptor Lex Dan gue Bayangin Kalau Kita campur Speed Medallion Apa Lebih cepat Atau nggak Kalau gitu Gue bakalan Cari Speed Medallionnya dulu Coy Oke Oke guys Jadi gue dapet Seharga 185 Yaudah Kita Beli Aja So Ya guys Jadi kita udah punya 3 item Speedy Ya Kalian bisa lihat sendiri Ini Waduh Ini Harusnya Cepat ya Karena kita punya 3 Ini Kalian lihat nih Ada Lightning Trails Ada Raptor Lex Dan Bener Gue bacanya Gue nggak tau juga Dan ada Speedy Jadi seharusnya Ini bakalan Dibawah 2 detik Tapi Gue nggak tau Pastinya berapa So Langsung aja Kita coba Coy Satu Dua Tiga Ehm Dua Dua detik What Nggak percaya Nggak percaya gue Bentar Terstart lagi Oke kita ulang Satu Dua Tiga Bentar Ini kok Dua detik Kok masih Dua detik Coba Kalau gue Lepas Oke Ini udah gue Lepas Speed Medallion Jadi kita Coba lagi Oke Tiga 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 Dua Satu Dua 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 Koma Lima Oke Jadi kalau kalian pake Tiga item Speedy Yang kebaca Cuma dua Aja Coy Misalkan Kalian pake Tiga Kayak gue Starboard Speed Medallion Dan New IOTM Yaitu Raptor Lex Jadinya kebaca itu cuman dua Jadi Gue Saranin Jangan Beli kayak gue Oke Jadi ini cuman eksperimen Dan Buang-buang DL So ya Nanti bakalan gue jual lagi Semuanya Karena gue gak mau DL gue habis Ya gue kan bukan Sultan Jadi DL gue Ya bisa habis Jadi gue bakal jual Raptor Lex Dan Speed Medallionnya lagi Di offscreen Oke Dan sekarang kita Langsung memasuki Event kedua Yaitu Pineapple Kebanyakan dari kalian Pasti udah tau Ini event apa Jadi Nanti bakalan gue bikin Videonya sendiri Oke Pineapple bakal gue bikin Videonya sendiri Dan kita langsung aja Ke next event Yaitu Summer Season Oke Jadi setau gue Ini ada Kayak token gitu Coba kalian lihat sendiri dah Oke Jadi kita ke Event leaderboard Eh bukan Bentar Bentar Kita ke Ini Personal event Rewards Ya Kalau di personal Kalian dapat token itu Dikit-dikit Tapi kalau udah 60.000 poin Kalian dapat 1 summer Students Rewards Kirain gue Ini tadi Guild Chess loh Bukan ya Oh beda-beda Coy Ini Kalau semakin Tinggi Poin lo Hadiah Chess Chessnya itu Bukan Kayak student lagi Kayak naik pangkat gitu Bukan Paling Kalau ini Berapa nih 10.000.000 Poin 10.000.000 Poin Kalian mendapatkan 2000 summer Tokens Dan 1 summer Champions Rewards Oke Kita cek Di Guild Gue Ini Guild Gue Guild Ini Baru 400.000 Oke Kita claim Dulu Dah Congratulation Juga Oke Makasih Oke Gue Gue juga Belum tau nih Buat apa Mungkin ini Bakalan Dipake Atau Bisa Di Perbelanjakan Di Si Gila James Jadi Kemungkinan Ada Nomor Telepon Baru Kemungkinan Gue Cuman Nebak Nebak Jadi Jangan langsung Ditelen Omongan Gue Oke Dan Ngomong Ngomong Kompetisi Guild Guild Gue Itu Piris Ini Gue kan Baru open Member Kemarin Dan Ternyata Member Yang baru Itu Nggak Masuk Jadi 20 Member Itu Ya Gini Kayak Di Disqualifikasi Gitu Jadi Yang Joined Itu Cuman 10 Orang Dan Ya Ya Gue Skornya Masih 0 Karena Gue Belum Farming Jadi Kayaknya Gue Nggak Bakal Fokus Farming Dulu Di Kompetisi Kali Ini Karena Miris Member Gue Oke Jadi Gitu Oke Tadi kan Kita Dapet Summer Token Lah Summer Tokens Mana Kocak Bentar Wait A Minute Tadi kan Gue Ambil Summer Tokens Tuh Summer Tokens Nya Kemana Ya Gue Kagak Tau Nih Apa Disini Nggak Ada Ngapain Gue Buka Ini Bentar Gue Cari Summer Tokens Apa Mata Gue Yang Salah Atau Memang Tidak Ada Gue Nggak Tau Dan Ngomong Ngomong Ini kan Event Dinosaurus Kalau Indonesia Dino Dinosaurus Kalau Bahasa Inggrisnya Dinosaur Cuman Sampai Saur Saur Ya Saur Dan Gue Itu Kebetulan Punya World By Dinosaurus Iya Kalau Kalian Mau Denger Lagunya Lagunya Nih Oke Udah Cukup Cukup Oke Cukup Jadi Ini Yang Desain Bukan Gue Tapi Temen Gue Yang Udah Quit Ya Desain Emang Bagus Jadi Ya Dia Yang Desain Gue Kan Gak Bisa Desain Gitu Ya Jadi Ini Udah Lama Bener Gue Simpen Waktu Pertama Kali Event Fosil Keluar So Sampai Sekarang Gue Mas Dikip Jadi Kalau Kalian Minat Mau Beli Ya Silahkan Aja Di Over Gue Cari Yang Tertinggi Oke Dan Mohon Maaf Jika Gue Review Nya Itu Enggak Rinci Karena Gue Juga Belum Mempelajari IOTM Yang Baru Dan Juga Gue Masih Bingung Sama Summer Tokens Yang Udah Gue Tag Tapi Enggak Ini Enggak Enggak Muncul Kalau Kalian Tau Summer Tokens Itu Hilang Kemana Komen Di Bawah Oke Gue Penasaran Asli So Ya Terima Kasih Udah Nonton Sampai Habis I'm Hires Stay Emotional And See Ya